Nama saya Sri Isyati, saya adalah seorang perawat penyelia di Suroyo Hospital. Sebagai seorang ibu, kegiatan rumah tangga tetap saya lakukan setiap pagi sebelum berangkat kerja. Adik, ibu berangkat dulu ya, baik-baik di rumah sama mama. Oke? Terima kasih, enggak? Dadah! Bagi saya, Suroyo Hospital sudah seperti rumah kedua. Banyak fase yang telah saya lalui dalam 37 tahun karir saya menjadi PNS di Suroyo Hospital. Perubahan zaman menuntut saya untuk selalu meningkatkan kompetensi saya agar tidak ketinggalan oleh perkembangan rumah sakit. 37 tahun pengabdian bukanlah waktu yang singkat. Banyak kenangan yang telah saya ukir di tempat ini, dan akan saya pastikan hanya kenangan indah yang saya ingat sampai tua nanti. Dari lubuk hati yang terdalam, saya sangat bangga menjadi bagian dari Suroyo Hospital. Kesalahan dan kekilafan dalam bergaul tentu tak akan jauh dari pribadi seperti saya. Hanya permohonan maaf setulus hati yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh Sivitas Suroyo Hospital selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Nama saya Fajar Wigati Andayani. Saya anak kedua dari Ibu Sri Siyati. Alasannya, kita, saya, sama adik, sama kakak saya dari kecil sudah terbiasa ditinggal kerja. Tapi Ibu itu tetap mengajarin untuk menyelesaikan kerjaan rumah. Jadi kita terbiasa sudah mandiri dari kecil sih bisa dibilang gitu. Masaannya, masanya paling senang. Terus apa ya? Disiplin sih masih. Mereka kadang-kadang tanya aja sih, berarti terbiasa ya ngurusin orang-orang yang gangguan jiwa kayak gitu-gitu. Dulu sih waktu masih sekolah, kalau sekarang-sekarang udah enggak. Positifnya, menumbuhkan empati aja sih sama-sama sesamanya. Toleransinya tinggi sih. Semoga sehat selalu. Tetap semangat seperti sekarang ini. Mengerjakan apapun, enggak ada beban. Mungkin ini ya, ditempa sekali harus dipaksa bisa mengerjakan apapun sendiri. Karena kan dulu kita kan enggak pakai ART ya sampai sekarang. Jadi kalau pas Ibu, Bapak kerja, semuanya dikerjakan anak-anaknya, dibagi-bagi. Itu sih yang sampai sekarang. Jadi kita sekarang sudah berumah tangga, sudah punya anak, bisa sendiri mengerjakan itu tanpa berat sih. Enggak harus latihan dulu, karena udah terbiasa dari kecil. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk Ibu. Terima kasih sudah selalu membantu Ibu kalau ada kesulitan, yang selalu perhatian, dan diajak main kemana-mana masih mau. Semoga semakin maju, semoga semakin sukses. Bu Iis adalah senior saya. Saya mengenal beliau adalah perawat yang rajin, taat aturan, dan care terhadap pasien. Untuk Bu Iis, selamat menjalankan purna tugas. Dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata-kata, perbuatan, ataupun pengambilan keputusan saya yang tidak pas atau menyakiti Bu Iis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses untuk Bu Iis. Semoga dapat menjalani purna tugas dengan sejahtera dan dapat sukses dunia akhirat. Bagi yang khususnya Buat Sri Istiati yang sudah memasuki masa purna bakti di bulan Desember ini, saya ucapkan selamat menemukan purna bakti. Semoga dalam menjalani purna bakti, Ibu Istiati selalu diberi kesihatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran semua segala urusannya. Dari instalasi rawat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengabdi selama 30 tahun khususnya di Sulawai Hospital ini. Semoga apa yang Bu Sri Istiati kerjakan selama ini menjadi amal ibadah selama menjalankan dinas di Sulawai Hospital ini. Bu Sri Istiati adalah seorang perawat yang mempunyai semangat yang tinggi, baik hati, selalu memberikan kam saya masukkan dalam bersahit teman-teman di Awisma Arindi. Bu Istiati, terima kasih atas semua yang telah menjalankan kepada saya, kepada teman-teman. Mudah-mudahan Bu Istiati bisa menikmati purna tugas dan selalu sehat dan bahagia selalu. Bu Istiati, luar biasa. Bu Istiati itu sebagai perawat Wisma Arindi, sebagai seorang perawat yang hebat, berjadikasi yang tinggi, selalu motivasi kami, dan menyemangati kami, mengarahkan kami, sebagai toladan kami. Selamat untuk Bu Istiati menjalankan purna tugas dengan baik. Semoga kita semua mendoakan semoga bahagia selalu, sehat selalu, sehat dunia akhirat, dan bahagia bersama keluarga. Bu Istiati, selamat menjalankan purna tugas, dan kami ucapkan terima kasih telah bekerja sama dengan kami, teman-teman Wisma Arindi. Penyenengan yang selalu baik hati. Berdedikasi tinggi dalam bekerja. Selalu motivasi kami. Menjadikan toladan bagi kami. Panutan kami. Oyal saat bekerja. Bu Istiati, selamat dan bahagia selalu. Terima kasih atas kerjasama, bimbingan, dan masukan dari semua pihak di sepanjang karir saya. Teruslah belajar. Karena belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Terima kasih. Terima kasih.